Biasanya tuh ada masalah-masalah juga kalau buat basis yang lagi ada park harus main di register-register tinggi gini atau senar-senar, eh atau fret-fret tinggi kayak begini ya di sini gitu. Memang kalau kita lagi main di sini, kita bisa jagain nih. Apalagi kalau note-nya panjang-panjang, temponya lambat gitu. Cuman waktu kita di sini, let's say, saya bukan virtuoso ya, cuman waktu lagi somehow main agak-agak cepat gitu. Ini pasti buzzing nih yang ini. Agak kayak ada rumble-nya gitu ya. Itu sebenarnya kalau buat ampli kecil di rumah mungkin nggak masalah, cuman begitu di PA besar atau di recording gitu ya. Lumayan ganggu sih karena bikin note-nya jadi nggak fokus gitu, karena ada rumble di sini. Nah, saya tuh pakai flat trap sini tuh untuk kebutuhan itu. Pakai gampang banget, ada velcro di sini tinggal dipasangin gitu. Begitu kalau kita perlu, tinggal giniin aja, terus kita main. Begitu selesai, mau main diregister di sini lagi, nggak begini aja gitu. Jadi emang waktu orang-orang lihat ini, ini nggak melulu dipakai sama virtuoso yang bisa main kayak ke piting gitu ya, yang jago banget gitu. Jadi even orang kayak saya yang mainnya basically musik pop gitu ya, yang dipakai juga. Biarkun memang, apakah harus? Ya nggak harus. Cuman kalau misalnya mau lebih tepat guna gitu, lebih bersih, deliver track. Waktu lagi main itu bersih, lagi perform mainnya bersih. Kayak gitu. Ini salah satu solusinya.